Ya bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Comic Ya hari ini saya tuh mau cerita dikit ya Sebetulnya saya tuh saat ini sedang menunggu satu handphone aja Yaitu saya tuh lagi nunggu Poco F4 GT ya Nah si Poco F4 GT ini udah TKDN, udah keluar di beberapa negara tetangga Jadi seharusnya bulan inilah paling cepat atau awal bulan depan Poco F4 GT tuh udah nongol di tanah air Nah saya sangat exciting dengan handphone itu karena ya ini adalah handphone Poco pertama kali yang masuk ke Indonesia Yang memiliki trigger button dan dia pake Snapdragon 8 Gen 1 Dan akan terduga akan menjadi HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 termurah di Indonesia Jadi menarik banget ya Nah cuma waktu saya nunggu itu dari lebaran lalu sebelum lebaran Sebelumnya ada beberapa temen yang minta rekomendasi handphone apa sih yang budget 5 juta, 4 juta yang bisa dibeli Yang menarik, yang worth it, yang mendang-mending gitu kan banyak yang tanya sama saya Dan saya selalu meng-offerkan 2 handphone sebetulnya Yaitu Poco X3 Pro dan Poco F3 Itu handphone sepasang tahun lalu yang nongol dari seri Poco Dan emang sih untuk harganya value to performance-nya sih gila banget Untuk yang Poco X3 Pro kalian ada di harga 3 jutaan Itu dapet Snapdragon 860 Dan di Poco F3 dari harga 4 jutaan Kalian dapet Snapdragon 870 Itu selalu saya tawarkan-tawarkan terus Tapi saya selalu pilihnya ke Poco F3 ya Karena buat saya yang udah sempet pake Poco X3 Pro dan Poco F3 hingga sekarang Poco F3 ini keistimewaannya lebih banyak Istimewa banget Dan waktu saya merekomendasikan kedua handphone itu Di kemarin deket-deket lebaran lah Sebelum lebaran Itu temen saya kesulitan cari Karena sudah habis di toko sudah habis Di Xiaomi store-nya juga udah kosong Ya jawabannya ya tinggal nunggu restock-restock gitu kan Tapi sampai sekarang juga gak tau kapan datengnya Dan handphone itu keluar dari tahun lalu dan masih dicari hingga sekarang Dan saya ngerti sih karena memang pertama harganya murah Kedua performanya gak masuk akal Khususnya si Poco F3 Dan Snapdragon 870 merupakan chipset Snapdragon terbaik buat saya pribadi Hingga saat ini walaupun udah ada 888 8 Gen 1 Tapi saya masih bilang Snapdragon 870 itu masih menjadi salah satu chipset Snapdragon terbaik hingga saat ini Dan banyak yang setuju Gak cuma saya aja Jadi ada beberapa youtuber di luar juga sering mengatakan hal tersebut Kayak misalkan Frankitek atau teh tablet itu juga sering mengatakan hal tersebut Dan emang sih Snapdragon 870 itu gila banget Nah sekarang barangnya udah habis Udah selesai terjual Gak tau bakal restock lagi atau enggak Dan sekarang masih banyak yang nyari Alhasil tau sendiri kan hukum ekonomi ketika permintaan lebih besar daripada ketersediaan barang yang ada di pasar Boom! Harganya naik Kalo aku browsing-browsing Aku sih iseng-iseng ya cari harga dari Poco F3 dan Poco F3 Pro Dan ketemu sih harga yang aneh dan gak masuk akal Untuk Poco F3 harganya bisa sampai 6 jutaan kecil Dan untuk Poco F3 Pro bisa sampai harga 5 jutaan kecil Wow Wow itu sih naik ya Naik banget ya Jadi buat kalian yang udah beli waktu awal perilisan dahulu Atau kalian udah sempet beli di Xiaomi Store ya kan Saya ucapkan selamat Karena anda telah mendapatkan handphone yang masih dicari Tapi stoknya udah gak ada Jadi kayak istilahnya rare gitu ya Nah kalo cari di toko online itu sepertinya masih ada yang harganya normal-normal Tapi sewaktu saya tanya Seringnya hampir semua ya Bilangnya sudah kosong untuk yang stok baru Adanya tinggal yang second-second Dan yang second pun untuk yang varian tertingginya 8256 itu agak susah Kebanyakan yang 6128 Dan kalo kalian bertanya Bang mending beli Poco F3 Poco F3 Pro Atau nunggu seri selanjutnya Nah disini di tahun ini kan udah ke spoiler ya Kita untuk yang Poco X3 Pro Yang gak tau masuk ke Indonesia atau enggak Terus juga ada Poco F4 Yang juga gak tau masuk ke Indonesia atau enggak Dan ada atau enggak Tapi untuk perkiraannya Secara performa Dia gak bisa lebih tinggi dari keluaran tahun lalu Kayak Poco X4 Pro Dia pake chipset yang sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G Yaitu Snapdragon 695 Yang secara performa ya memang tentu aja Berada jauh di bawah Snapdragon 860 ya kan Coba dapet upgrade dari sisi desain Terus juga kalian Amolite Dan Dolby Atmos Dan charger yang lebih kencang di 67W Upgradenya seperti itu Tapi secara performa Emang handphone tahun lalu sih gila-gila sih Gokil Apalagi dari Xiaomi itu gogil-gokil sih Kayak Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860 Terus ada Poco F3 dan Snapdragon 870 Nah kalau ditanya Mending nunggu atau Atau tetap ambil bang? Nah itu tergantung jawabannya Kalau kalian memang performance oriented ya Ya lebih baik ambil yang Snapdragon 860 Di handphone tahun lalu Kayak Poco X3 Pro Atau Poco F3 yang performanya gila-gilaan banget Poco F3 saya bilang gila-gilaan Dan pernah saya bilang sebagai handphone terbaik 2021 Dengan harga yang paling miring ya kan Itu emang Terbaik untuk gaming Karena sering saya pake buat main Genshin Impact Dimana saya tuh sangat yakin sekali Dari dulu Snapdragon 888 dan 8 Gen 1 Gak akan semudah itu bisa menggantikan posisi Snapdragon 870 Jadi Snapdragon 870 nih Bagaikan sebuah keajaiban Yang saat ini tuh Terjadi oleh Produksi dari Qualcomm ya Dengan TSMC Nah cuma setelah 2 seri berikutnya Ya memang sih secara chipset Secara push performance Di limitasinya memang Snapdragon 888 Dan Snapdragon 8 Gen 1 Ini emang jauh so far ya Lebih tinggi Nah cuma Masalah overheating ini Kayak mengulangi Chipset-chipset Seri 8 dari Qualcomm Sebelum Snapdragon 865 Sebelum 865 Itu emang chipset Seri 8 tuh emang terkenal kenceng Tapi ya terkenal panas Panas akhirnya boros Akhirnya juga performanya Juga banyak yang keok Karena overheat Nah sampai di beberapa iPhone gaming tuh Menyertakan fun cooler juga Biar mendinginkan Nah sedangkan Si anak ajaib ini Snapdragon 865 Dan Snapdragon 870 Itu adalah chipset yang Bener-bener stable banget Jadi balance banget Antara performance Dan suhunya tuh Terjaga dengan baik banget Jadi kombinasinya itu Bahkan Sehingga sekarang itu Sangat susah Kalau mau diselip Sama generasi berikutnya Kayak Snapdragon 888 Jadi emang chipset Snapdragon 870 Yang ada di Poco F3 ini Wajar banget Jika menjadi incaran Dan sekarang kondisinya Seperti ini Susah untuk dicari ya Yang barunya Karena udah Habis Jadi paling bantar Mungkin Kalian ya bisa beli Tapi yang second ya Tapi buat saya Kalau kalian cari yang second Hati-hati Diperhatikan betul-betul Jangan sampai Dapetnya second yang Gak bagus Dan kalau Tadi ya Kembali ke pertanyaan yang tadi Misalkan ditanya Bang enaknya nunggu Handphone yang selanjutnya Atau yang handphone yang lalu Seperti yang saya bilang juga Sebelumnya Kalau kalian performance oriented Ya itu handphone tahun lalu Kayak Poco F3 Dan Poco F3 Pro Emang Kayaknya gak akan ada lawannya deh Sampai beberapa waktu ke depan Masih bagus banget Masih yang terkencang Dan masih yang termurah Cuma kalau kalian mau Mencoba hal-hal yang baru Kalian bisa tunggu Poco F4 GT Atau mungkin Xiaomi 12X yang Gak tau bakal masuk ke Indonesia Atau enggak ya Karena dia juga pake Snapdragon 870 Cuma Karena dia menyandang nama Xiaomi 12X Pasti harganya Akan lebih mahal Daripada Poco F3 Nah jadi Sekitap aja deh Sekian curhat saya Buat Cerita Sedikit cerita Kalau Poco F3 Pro Dan Poco F3 Lagi kosong Buat temen-temen yang Tau nih Ada yang jual dimana Bisa langsung tulis di kolom komentar Dan usahakan Selalu pake Rekening bersama Waktu transaksi online Biar aman Dan Sekitu aja Terima kasih buat temen-temen Yang udah mendengarkan Curhat saya Dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye Poco X4 Pro Kemana kabarnya Kok ilang ya Kayaknya ya Gak jadi masuk apa ya Hmm Terima kasih Terima kasih telah menonton!